Kami dari Polisi Gawang saat ini akan melakukan perslilis kaitannya dengan kejadian ditemukannya jenazah yang diduga korban atas nama Liu Liten merupakan korban yang dibunuh dan setelah upaya-upaya tindakan-tindakan kepolisian yang kami lakukan bisa kami sampaikan bahwa kami telah berhasil menangkap pelakunya di Jakarta perlu saat kami jelaskan kronologis kejadian bahwa menurut pengakuan dari tersangka ditambah dengan pemeriksaan saksi-saksi merupakan alat dan pemeriksaan alat bukti yang kami temukan di DKP bisa kami sampaikan bahwa pada sekira jam 12 siang dengan suasana yang hujan pada tanggal 7 tersebut korban dan tersangka terjadi cekcok terjadi keributan di mana terhadap keributan tersebut disebabkan adanya kecemburuan dari pihak korban terhadap tersangka hasil dari tersebut terjadi cekcok perkelahian sehingga menimbulkan emosi sesaat dan pada saat itu juga sesuai dengan hasil otopsi terjadi benturan yang cukup keras terhadap korban pada bagian kepala yang disebabkan oleh tersangka sehingga menyebabkan tersangka ulangi korban menjadi luka berat ditambah dengan upaya menggunakan kain yang ada sehingga sesaat kemudian diduga korban meninggal dulu dan setelah kejadian tersebut yang bersangkutan tersangka meninggalkan tempat dan beberapa proses yang kami tidak bisa sebutkan saat ini kami karena akan kami dalami keterkaitan orang-orang yang membantu singkat cerita pada tanggal 11 seperti kita ketahui bersama ada laporan ditemukan jenazah di kamar kos dan pada kesempatan kali ini juga pada semenjak tanggal 11 tersebut Polres Singkawang Satreskrim Polres Singkawang melakukan upaya-upaya tindakan-tindakan kepolisian termasuk melakukan pemeriksaan sehingga mendapatkan kabar bahwa tersangka berada di Jakarta tim yang dipimpin langsung oleh Kaset Reskrim langsung berangkat ke sana dibantu oleh Jatandras Polres Kalimantan Barat dan bekerja sama dengan personil Polres Jakarta Barat melakukan upaya-upaya sehingga pada tanggal 14 kemarin kami berhasil menangkap tersangka dengan tanpa perlawanan dan berhasil kami bawa ke Singkawang dan oleh sebab itu yang bersangkutan akan kami periksa akan kita tindak lanjuti sekaligus akan melakukan pendalaman-pendalaman kaitannya orang-orang yang membantu dan semua yang terlibat dalam kaitan ini akan kami proses dan pada saat ini bisa kami sampaikan kepada rekankan semua netizen keluarga masyarakat Spores Singkawang bahwa untuk tersangka yang berasal kami tangkap adalah R alias AC dan telah kami bawa telah ada di belakang kami dan yang bersangkutan sudah mengaku bahwa dia yang melakukan jadi ini mungkin hasil yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat Singkawang bahwa semua kegiatan tidak pidana yang terjadi di Polisi Singkawang di wilayah hukum Kota Singkawang akan kami kejar sampai tuntas dan ini merupakan pertanggung jawaban kami Kepolisian Republik Indonesia kepada masyarakat semua sehingga kami menjamin situasi Kota Singkawang dalam keadaan aman itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan mungkin mungkin terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati